Di bagian sebelumnya, kakak Daimumbe datang ke Akademi Sri Lanka untuk menjemput adiknya yang ternyata kabur dari rumah. Sampai akhirnya ia melemparkan sebuah tantangan yaitu pertarungan di arena antara dirinya hanya seorang diri melawan ketujuh murid Akademi. Kesepakatannya jika ia kalah, Daimumbe akan ia bebaskan dan jika ia menang, Daimumbe harus ikut dengannya pulang serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Tantangan pun diterima yang mengharuskan para murid berlatih sangat keras selama waktu yang diberikan. Meskipun kakak Daimumbe sempat mendapatkan kendala dari asasin suruhan Houlena, ia tetap datang ke arena pertarungan sesuai kesepakatan. Walaupun terlambat, kakak Daimumbe kini telah tiba di arena pertarungan. Mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima, Tang San menawarkan sosis pemulihan dari OICK agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun dengan penuh percaya diri, ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak, ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dan Daimumbe yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan OICK dan Ning Rongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban. Ditambah lagi, ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Hojun kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Akhirnya, lima fighterlah yang maju untuk menghadapi kakak Daimubai. Dari sini, Daimubailah yang memberikan perintah. Dirinya, Mang Hojun, Suying, dan Xiaowu akan terus melancarkan serangan sementara Tang San dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya. Sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang, tim yang dipimpin Daimubai ini mengalami blunder. Meskipun serangan-serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan, namun tak satupun yang bisa melukai kakak Daimubai. Disinilah letak kesalahan dari Daimubai, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat kedadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ning Rongrong dan Oishiki terlibat masuk ke dalam arena. Sebagai serangan pertama, Ning Rongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah. Berikutnya, Oishiki yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karena ia menggunakan sejenis peralatan sulapnya. dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak Daimubai. Tanpa jeda, Mang Hojun mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tang San sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak Daimubai. Kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan Xiao Wu yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ning Rongrong yang membuat kakak Daimubai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini, kakak Daimubai pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu. Seusai pertarungan, Daimubai mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal sehingga membuat semuanya diambang kekalahan. Ia lalu mengungkapkan bahwa dulu sebelumnya ia menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh untuk bisa memenangkan pertarungan. Namun ia kini sadar bahwa sebuah pertarungan tidak serta-merta selalu mengandalkan kekuatan melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan. Mendengar hal itu, Tang San tak sedikit pun menyombongkan dirinya. Ia tetap menganggap bahwa Daimubai akan selalu menjadi ketua tim yang hebat dari para murid Akademi Sri Lanka yang membuat semuanya sangat terharu. Keesokan paginya, Tang San dan Daimubai dipanggil untuk menemui dua orang dari Akademi lain yang mencari mereka dan ternyata salah satunya adalah Dugu Yan, wanita yang Tang San temui di hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari Akademi Tiandu yang berada di bawah naungan Kerajaan Tiandu. Ia juga menjelaskan bahwa semalam ia sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka melawan kakak Daimubai jadi maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Tang San dan Daimubai untuk mengikuti turnamen pertandingan Mas Roh terbesar di dunia dahulu yang akan diadakan oleh Balai Roh Pelindung seperti yang sudah disinggung oleh kakak Daimubai kemarin. Namun karena Sri Lanka bukan Akademi resmi sedangkan yang boleh berpartisipasi dalam pertandingan tersebut hanya Akademi resmi, maka di sini ia mengajak mereka berdua ikut serta atas nama Akademi Tiandu. Tang San yang sangat loyal kepada Sri Lanka tanpa pikir panjang menolak tawaran tersebut. Namun berbeda dengan Daimubai yang terlihat masih berpikir karena ini adalah kesempatannya bisa kembali bertarung dengan kakaknya yang diketahui adalah ketua tim dari tim yang mewakili Akademi-nya. Karena Daimubai yang belum bisa memutuskan, mereka pun diberi waktu satu hari agar bisa mempertimbangkannya secara matang. Kemudian Daimubai menceritakan kepada Tang San alasan dibalik keraguannya mengambil keputusan tersebut. Dari sini terungkap bahwa Daimubai ternyata adalah seorang pangeran dari kerajaan Singluo. Namun sang kakakala yang dianggap lebih kuat dan berbakat, sementara dirinya selalu dianggap yang paling lemah hingga akhirnya menjadi yang terlupakan. Kini ia melihat bahwa tawaran ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan sang kakak dan membuat keberadaan dirinya diakui oleh semua orang di kerajaan. Mendengar alasan itu, Tang San pun bersimpati dan mengatakan akan selalu mendukung apapun keputusan dari Daimubai. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui para utusan Akademi Tiandu. Disinilah akhirnya Daimubai menyampaikan keputusannya yang menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan mereka. Mendengar hal itu, utusan tersebut pun sama sekali tak menepis tuduhan Daimubai dan membenarkan semua perkataannya. Akan tetapi di luar itu semua, sebenarnya putra mahkota kerajaan Tiandu memang ingin membantu Daimubai. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Duguyan jatuh pingsan yang membuat Tang San berpikir bahwa mungkin racun dari botol hijau sebelumnya kini mulai bereaksi. Mereka pun sepakat untuk membawanya kembali ke desa untuk beristirahat. Setelah sampai di desa, Oishike memberinya makanan yang ia buat dengan kekuatan roh pelindungnya. Sayangnya hal itu kurang membantu sehingga rekannya memutuskan untuk kembali ke kerajaan agar di sana Duguyan bisa diobati. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa putra mahkota kerajaan Tiandu ingin menemui Daimubai perihal tujuan sebenarnya dibalik bantuan yang ditawarkan sebelumnya. Namun pertemuan mereka bukan di kerajaan Tiandu, melainkan di kota yang bernama Sisi untuk menemui sang putra mahkota. Hal ini karena pertemuan tersebut benar-benar rahasia. Singkat cerita, semua siswa Akademi Sri Lanka pun dikumpulkan. Pak Kepala Akademi lalu menyampaikan mengenai Tang San dan Daimubai yang ditawari untuk ikut dalam ajang bergensi di dunia dahulu mewakili Akademi Tiandu, meskipun dengan tegas mereka telah menolaknya. Kemudian ia menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar kali ini adalah yang terbesar, sehingga Akademi Sri Lanka akan menjadwalkan untuk berangkat bersama-sama pergi ke ibu kota kerajaan Tiandu, meskipun bukan untuk berpartisipasi, melainkan hanya demi bertemu dengan master roh dari seluruh penjuru dunia dan melihat dunia dahulu yang sesungguhnya. Sebelum keberangkatan mereka, secara pribadi Tang San menemui Master Xiao untuk meminta izin mampir ke kota Sisi demi mencari informasi mengenai tim Dewa Iblis, karena kebetulan perjalanan kali ini melewati kota tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ia benar-benar ingin segera menemui ayahnya dan mengungkap semua rahasia yang selama ini tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Namun di sini Tang San tidak mengatakan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menemui putra mahkota kerajaan Tiandu kepada Master Xiao. Akhirnya perjalanan panjang menuju kerajaan Tiandu pun dimulai dengan diiringi musik yang menggambarkan eratnya kebersamaan mereka layaknya sebuah keluarga. Lumayan jauh berjalan, mereka sampai di sebuah tempat berpasir yang sangat mencekam karena dihiasi oleh mayat-mayat para Master Roy yang diikat di tempat tersebut. Lantas mereka pun memutuskan untuk memberikan pemakaman yang layak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota tempat Dewa Iblis dan memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian secara rahasia, Tang San dan Daimubai ditemui oleh pembawa pesan kerajaan yang menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiandu saat ini tidak bisa menemui mereka dan berjanji akan menemui mereka di kota Tiandu untuk membicarakan permintaan bantuan untuk mengalahkan kakak dari Daimubai. Di malam harinya, Tang San dan Xiao Wu menyelinap keluar untuk jalan-jalan di pasar malam. Setelah cukup berkeliling, mereka mendengar suara tangisan dan memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari tangisan seorang wanita yang menurut warga lokal wanita itu sudah lama gila karena suaminya meninggal di arena pertarungan Maseroh melawan tim Dewa Iblis. Kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa tim Dewa Iblis memang terkenal kuat dan sangat kejam. Mereka akan membunuh siapapun lawannya di arena pertarungan dan jika lawannya masih hidup, mereka akan mengikatnya di gurun pasir persis dengan apa yang Tang San saksikan di perjalanan kemarin. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis yang berjalan mendekati mereka. Tanpa disangka-sangka, ternyata ia adalah Wah Seng, teman lama Tang San di Akademi Balai Roh Pelindung yang terakhir kita lihat membunuh anak pawali kota. Lama tak jumpa, mereka pun memutuskan untuk mengobrol-ngobrol bersama. Wah Seng lalu membenarkan bahwa memang ialah orang yang telah membunuh anak pawali kota. Sekaligus ia ingin meminta maaf karena ulahnya lah Tang San yang menerima getahnya. Ia juga menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, ia terus berkelana tanpa tujuan hingga akhirnya sampai di kota ini dan mengikuti sebuah pertarungan roh ilegal. Dalam ajang tersebut, ia nyaris mati. Namun ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi dari roh pelindung harimau biasa menjadi roh pelindung harimau darah. Semenjak itulah kekuatannya meningkat drastis dan diterima bergabung di tim Dewa Iblis. Wah Seng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini, menindas mereka semua, dan membunuh siapapun yang tak patuh. Hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas. Pembicaraan pun ditutup dengan Wah Seng yang berbaik hati besok akan menjemput Tang San untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya. Keesokan harinya, semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tang San memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan. Pak Kepala Akademi yang sudah mengetahui tujuan Tang San yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiaowu dan Master Xiaowu untuk menemaninya. Setelah perpisahan yang mengharukan, sisanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Kerajaan Tiandu. Namun belum jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksaksa yang disebabkan oleh amukan seluman roh di sana yang bernama Sukaku. Seekor seluman roh padang pasir yang berwujud menyerupai seekor kambing. Akibat hal itu, semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula rombongan Sri Lanka yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Daimubai dan Ningrongrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah, namun karena menyadari Suying yang masih terjebak di luar, Daimubai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya. Singkatnya, berkat bantuan dari roh pelindung Ningrongrong, Suying berhasil diamankan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Oishiki dan Menghaujun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dasyat. Terlebih lagi tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Menghaujun lepas kendali dan justru menyerang seluman roh Sukaku. Beruntung Oishiki dengan sigap berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Tang San dan Xiaowu berhasil selamat dengan berlindung di bawah puing-puing. Terlihat tak jauh dari mereka, Hou Lena yang pingsan terombang ambing oleh tornado tersebut. Dengan bantuan Xiaowu dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia berhasil menangkap Hou Lena sehingga terhindar dari petaka tersebut. Hal ini menjadi kali keduanya ia diselamatkan oleh Tang San sedangkan yang pertama diselamatkan dari serangan kakak Dai Mubai. Ia pun berjanji akan membalas hutang budi ini suatu saat nanti. Di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiando sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi karena semalam ia telah menculik bayi seluman roh sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk. Di waktu yang bersamaan, Wah Seng bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tang San untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh. Namun saat tahu bahwa utusan kerajaan Tiando lah yang memicu badai pasir ini, mereka langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya empat cincin roh. Ketua tim Dewa Iblis bernama Meng Li menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak sukaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jika si pembawa pesan menolak, maka ia takkan segan untuk membunuhnya sekarang. Akan tetapi karena ia terlalu takut, Tang San lah yang bersedia maju untuk menghentikannya. Sampai akhirnya dengan ditemani Xiaowu, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak sukaku untuk dikembalikan kepada induknya. Setelah anaknya kembali, seketika badai pun langsung menghilang. Setelah kembali, ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tang San. Sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya, Tang San ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri. Jelas Tang San dengan tegas menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya. Sontak hal ini membuat Tang San tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan tegas, ia pun mengatakan sama sekali tak berminat bergabung dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh. Sebagai taruhannya, jika Tang San menang, maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini. Dengan penuh percaya diri, Meng Li pun menyambut baik tantangan tersebut dan menyuruh Tang San mempersiapkan diri bahwa pertarungan arena roh akan dimulai satu hari lagi. Setelah tim Dewa Iblis pergi, para warga yang mendengar tantangan tersebut pun berdatangan untuk mendukung Tang San karena kemenangannya memberikan harapan besar kepada mereka agar terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Di sisi lain, ternyata Ning Rongrong dan Oishiki juga mendengar pembicaraan Tang San dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya. Lantas ia pun menceritakan kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang kuat yang setidaknya memiliki empat cincin roh. Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak Dai Mumbai yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Lanka. Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Diperlihatkan tak seperti biasanya, kali ini Master Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah Neka Tang San dan malah angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid ingin terlibat atau tidak. Sebagai ketua kelas, Dai Mumbai ternyata sepakat dengan Master Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang. Ditambah lagi fakta mengenai Tang San lah yang secara sepihak melontarkan tantangan itu sehingga yang lain tak harus ikut campur. Mendengar ucapan itu, Mang Ho Jun langsung panas dengan mengatakan kalau Dai Mumbai ini pengecut dan hanya takut mati. Alih-alih mematuhinya, Mang Ho Jun justru menantang Dai Mumbai untuk bertarung dengannya di luar. Lanjut ke part 7 selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.